Oke, pembaca IP, kita mulai aja ya acara baca buku bareng episode 5. Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kita akan kembali membaca buku bersama di episode kelima ini. Kita akan membaca buku dari Vijay Prashad, judulnya Bintang Merah Menerangi Dunia Ketiga. Ini bukunya udah diterjemahkan oleh Marjin Kiri, jadi teman-teman bisa mengaksesnya. Dan bukunya cukup tipis ya, hanya 137 halaman untuk yang diisi Bahasa Indonesia ini. Jadi bisa dipaca dengan cepat dan bahasanya pun mudah untuk dicerna, jadi lebih gampang gitu. Nah, sebelum mulai nih Niel, mungkin kita kasih sedikit latar belakang dulu ya. Kenapa sih kita memutuskan untuk baca buku ini? Nah, jadi begini teman-teman, ada beberapa hal yang melatarinya gitu. Yang pertama, tentu aja karena tulisan dari Vijay Prashad ini tuh sangat bagus ya untuk dibahas. Dan Vijay Prashad sendiri adalah intelektual publik kiri yang sedang mengemuka banget akhir-akhir ini ya, terutama gitu. Ya, setidaknya di bubble kita lah ya. Kayak gitu, dan dia ini juga punya semacam publishing house gitu, disana, yang berbas di India. Jadi dia intelektual publik yang juga terlibat dalam gerakan sosial gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya disclaimer dulu nih. Jadi kita akan membicarakan, buku ini kan judulnya Bintang Merah Menerangi Dunia Ketiga. Nah, jadi untuk membaca IP, bagi yang datang gitu ya, dimohon untuk open-minded gitu. Karena kita akan bicara term-term yang mungkin sangat sensitif, misalnya komunisme dan lain-lain. Jadi misalnya ada yang hadir disini dari mana, dari BIN atau dari mana, tolonglah ini kita membahas sebuah buku ya. Dan apa namanya, itu sih disclaimer-nya, supaya kita didiskusi secara ilmiah gitu ya. Itu aja sih kalau dari aku, silahkan ya tambahannya. Iya, mungkin tambahannya lagi ya, Vijay Prashad ini banyak concern-nya terhadap isu-isu dunia ketiga atau belahan bumi selatan ya, global south. Dimana kita di Indonesia ya salah satunya. Jadi, apa namanya, buku-buku yang ditulisnya itu dekat sekali sama konteks kita. Mungkin kapan-kapan kita juga bisa bahas buku-bukunya yang lain. Oh iya, benar. Nah, selain buku ini, sebenarnya ada lagi buku yang menarik nih dari Vijay Prashad ini. Dan mungkin kita akan bahas ya di lain kekepatan. Itu bahas soal yang tadi dibilang sama Daniel. Soal, apa namanya, dunia selatan dan dunia utara gitu. Jadi, negara-negara di belahan dunia, eh negara-negara selatan dan negara-negara utara. Apa sih itu dan lain-lain itu bisa kita bahas di buku yang ada yang ngebahas khusus soal itu. Nanti next lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari... Oh, saya dari Pemuda Pancasila. Sekarang kita masuk ke inti dari bukunya ya. Nah, kalau aku sendiri ya, baca buku ini tuh, ini apa namanya, kesan yang sudah aku selesaikan setelah menyelesaikan buku ini ya. Aku jadi merasa sangat optimis dan juga yakin bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh gerakan rakyat, gerakan buru, gerakan proletariat itu benar adanya kayak gitu. Jadi, kalau aku sih itu kesannya gitu. Setelah membaca buku ini tuh, menimbulkan harapan bahwa bintang merah tuh bisa benar-benar menerangi dunia ketiga di masa depan kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Dan beberapa kesan lainnya nanti seiring dengan kita mendisklusikan isi bukunya ya. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Niel? Kesannya gitu. Ya, kalau aku terus terang perharu ya. Apalagi merasa banget gitu di dalam buku ini tuh di-highlight bagaimana perjuangan orang-orang dari belahan dunia selatan itu yang selama berabad-abad itu jadi korban buli dari orang-orang barat, negara-negara kolonial, yaitu berusaha membebaskan diri dan bagaimana mereka terinspirasi oleh perjuangan yang sudah dimulai di Rusia sana tahun 1917. Jadi, dan kita bisa melihat ya kalau dari perspektif selatan bagaimana keberadaan negara Uni Soviet di masa lalu itu dengan segala kelemahannya dan kritik terhadapnya, dengan mereka ada saja dan bertahan itu pengaruhnya besar sekali. Terutama bagi negara-negara dunia selatan. Dan itu yang kita kehilangan hari ini. Ya, bener banget. Jadi, buku ini tuh sebenarnya adalah, kalau menurutku ya, ini adalah buku sejarah. Jadi, dia menceritakan bagaimana revolusi Oktober tahun 1917 di Rusia sana, dulu namanya Uni Soviet, itu mempengaruhi, menginspirasi berbagai macam tokoh, berbagai macam intelektual, berbagai macam orang gitu ya, di negara-negara lainnya, terutama di negara-negara selatan, dan bagaimana perjalanan yang menginspirasi itu sampai sekarang kayak gitu. Nah, itu yang jadi sebenarnya inti dari buku ini sebenarnya ini adalah buku sejarah. Dan bicara soal sejarah, kita kan sering denger ya Niel, kalau waktu sekolah gitu ya, runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 gitu ya, Cold War gitu ya, itu tuh menandai bahwa kapitalisme adalah akhir dari sejarah. Itu selalu, at least kalau di sekolahku ya, itu selalu yang jadi narasi yang, narasi sejarah yang selalu dikemukakan gitu. Nah, dengan membaca buku ini, gimana sih Niel menurut kamu gitu ya, narasi yang tadi itu bisa terbantahkan kayak gitu? Ya, seperti yang tadi ku bilang ya, dengan segala kelemahan dan kritik terhadapnya, dengan ada saja negara seperti Uni Soviet di masa lalu, itu pengaruhnya besar sekali. Ada gerakan anti-kolonialisme dan upaya-upaya memerdekakan diri dari negara dunia ketiga. Bahkan, kita sendiri sebetulnya di Indonesia ya, tidak bisa dilepaskan dari itu. Jadi, Indonesia kan dari sejak mulanya itu, semangat untuk membebaskan diri dari kolonialisme, dari keterkindasan oleh negara-negara barat, itu kan besar sekali ya, itu bagian integral dari cita-cita bangsa ini sejak lahirnya. Bahkan, konferensi Asia Afrika juga di Bandung, tahun 1955. Dan juga, kalau kita lihat di Jakarta ya, seperti pendirian Monas, begitu ya, itu kan tidak bisa dilepaskan dari cita-cita semangat anti-kolonialisme. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negara seperti Uni Soviet di masa lalu. Karena, bagaimana mereka itu menginspirasi gerakan di Indonesia, gerakan pembebasan dari kolonialisme di Indonesia, termasuk juga keberadaan mereka sendiri itu yang membentengi negara-negara dunia ketiga dari intervensi negara-negara imperialis seperti Amerika dan sekutu-sekutunya, itu besar sekali. Jadi, kan sering ada kritik kan kalau Uni Soviet dulu tuh berjebak dalam perlombaan senjata. Iya, sering banget tuh. Iya, padahal kalau dipikir-pikir sebetulnya tanpa itu mungkin lebih cepat lagi runtuhnya. Iya, dan yang menarik adalah di buku ini tuh ya, tadi sudah dibilang sama Daniel gitu ya, peran Uni Soviet dalam menginspirasi negara-negara dunia ketiga gitu ya, negara-negara selatan itu sangat penting. Terutama dalam soal ini ya, bahwa kekuasaan itu tuh, kekuasaan politik ya maksudnya gitu, itu harus diambil alih oleh, bisa bukan, harus bisa diambil alih oleh, apa namanya, kelas politar gitu, oleh kelas buruh gitu. Itu yang paling menginspirasi gitu ya, kan kalau dari revolusi Perancis atau revolusi Haiti, itu kan kekuasaan bisa diambil oleh orang-orang biasa gitu ya, ordinary people gitu. Nah, kalau dari revolusi Oktober, revolusi Rusia ini gitu, yang bisa dipelajari adalah salah satunya, bahwa kekuasaan itu bisa diambil oleh kelas yang tertindas gitu, kelas buruh gitu, kelas politar. Nah, dan ini menarik banget pembahasan di dalam buku ini soal hal tersebut tuh, jadi satu highlight yang utama ya, jadi sejak awal, Prashad itu sudah menyebutkan tesis penting ini di awal gitu ya, bahwa pembeda antara gerakan komunisme pada saat revolusi Rusia itu gitu, dengan gerakan-gerakan sosial demokrat misalnya adalah di situ gitu, bahwa penekanannya ada di kekuasaan oleh kelas politariat gitu. Karena kalau kelompok sosdem gitu ya, sosial demokrat itu dia lebih kayak sering menyuarakan rakyat-rakyat, tapi tidak ada penekanannya itu pada kelas buruh atau tani, tidak ada. Nah, berbeda dengan yang kaum komunis di revolusi Oktober ini gitu. Dan kemarin kita baru memperingati itu ya, memperingati revolusi Oktober gitu. Nah, kemudian yang penting lagi juga ya, Nil, yang aku lihat itu, ini kan bukunya tuh bener-bener apa ya, kayak compact gitu ya, kayak padat banget menceritakan sejarah revolusi Rusia, revolusi Oktober, sampai ke pengaruh-pengaruhnya untuk perjuangan di dunia ketiga gitu, melawan kolonialisme. Dan bahkan di dalam buku ini juga diceritakan secara khusus tentang pembentukan PKI di Indonesia gitu, dan bagaimana kaitannya dengan perjuangan melawan kolonialisme, dan juga perjuangan melawan kolonialisme, kayak gitu, berlibet nih. Nah, yang aku mau diskusikan adalah, jadi kan pada saat itu ya, pada saat kemenangan revolusi Oktober, apa yang 10 hari yang menguncang dunia itu gitu, nah itu kan jadi bahan diskusi, jadi menginspirasi negara-negara lain gitu ya, dan menginspirasi banyak tokoh-tokoh intelektual publik di negara dunia ketiga untuk melakukan perubahan supaya bisa kayak revolusi Oktober gitu ya. Nah, di bab-bab terakhir gitu ya, itu kan dijelaskan tuh Niel soal itu gitu. Nah, bisa diceritain nggak Niel, gimana sih itu menginspirasinya tuh kayak apa, sejauh mana, dan apakah misalnya mereplikasi 100% atau gimana, kayak gitu. Kalau mereplikasi 100% justru nggak ya, kalau sebagaimana ditunjukin dalam buku ini. Ada satu bab tuh yang tentang komunisme polisentris. Jadi, bagaimana negara-negara ini berusaha mengintegrasikan paham tentang sosialisme yang antara lain mereka sangat terinspirasi oleh apa yang terjadi di Rusia, tetapi untuk konteks mereka sendiri yang masing-masing itu unik. Misalnya, di dunia ketiga itu kan banyak yang masih terjajah ya. Ada satu contoh yang menarik itu misalnya bagaimana di India itu masih ada kasta, ya itu posisi yang unik itu dibanding negara-negara lain. Nah, itu jadi tidak semata-mata meng-copy 100% ya, tetapi bagaimana dengan semangat yang sama itu bisa diintegrasikan dengan konteks yang spesifik di negara mereka masing-masing. Misalnya juga bagaimana Aidit ya, dan juga partainya itu di Indonesia memilih jalan kolaborasi yang cukup panjang dengan kelompok borjuis nasional. Itu juga dibahas, diskusinya, lalu bagaimana Kuba misalnya, yang revolusinya sebetulnya kan dipimpin oleh kelompok borjuis nasional ya, kalau di Kuba itu kan. Aku ingat itu ceritanya dulu rakyat itu terinspirasi salah satunya karena mereka yang jadi gerilyawan itu mukanya putih-putih gitu kan. Jadi, konon katanya rakyatnya itu loh ini kan mereka tahu kalau sebetulnya mereka itu cukup beruntung di dalam masyarakat Kuba waktu itu. Tapi bagaimana mereka mau untuk bergerak dan terlibat dalam perjualan yang bebaskan kebenikan mereka, nah itu terinspirasi. Jadi, jalan yang diambil unik-unik gitu. Ya, benar. Dan juga yang poin penting lagi adalah kenapa sih, apa namanya, revolusi Oktober ini tuh menginspirasi tadi ya, selain yang udah dijelaskan oleh Daniel itu adalah bagaimana mungkin gitu ya, bagaimana sih, kok bisa gitu ya, kelas guru, kelas proletar gitu ya, itu bisa menguasai suatu pemerintahan gitu. Nah, di sini tuh di bab-bab awal, dia juga menjelaskan soal bagaimana cara, apa namanya, pada saat itu ya, kelas guru itu bisa mengambil alih kekuasaan negara gitu. Sehingga bisa kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak sama mayoritas rakyat gitu ya, kelas guru, kelas pekerja saat itu gitu. Nah, di sana, di sini juga ditekankan soal misalnya perjuangan lewat serikat guru itu belum cukup gitu, bahwa itu adalah hanya salah satu cara aja gitu, tapi harus engage sama perjuangan politik, misalnya itu ditekankan banget di bab-bab awal gitu. Dan kemudian juga diceritakan soal misalnya bagaimana Comintern, kayak kita nih Comintern, satu di Melbourne, satu di Pangkal Pinang, bagaimana Comintern, itu apa namanya, mengkoordinasikan semua gerakan-gerakan komunisme di seluruh dunia gitu, sehingga masing-masing negara tuh bisa saling update dan bisa saling berkoordinasi lah gitu di melalui Comintern ini gitu, terlepas dari berbagai kritik yang ada di dalamnya ya, kayak gitu. Dan juga yang paling penting lagi adalah yang perlu dikaris bawah-bawah ya, menurutku, dari buku ini juga penting banget soal ini kayak revolusi dari sisi kebudayaannya gitu. Jadi, bukan hanya menyoal apa namanya, ekonomi gitu ya, bukan hanya menyoal mengambil alih kekuasaan negara gitu, tapi juga soal dari sisi budayanya. Jadi, kalau kita ngomong basis dan suprastruktur gitu, nah ini tuh diomongin juga gitu, betapa pentingnya menguasai sisi kebudayaan. Misalnya, contohnya di buku ini tuh di, apa, dikutip misalnya pernyataannya lain soal pentingnya literasi gitu ya, karena tanpa literasi nggak ada tuh politik gitu ya. Terus misalnya itu dipraktikan di berbagai negara di dunia ketiga gitu, kalau misalnya di Meksiko, dia mengilustrasikan di buku ini misalnya di Meksiko tahun 1920-an, lukis-lukisnya itu melukis kota gitu ya, melukis ruang-ruang kota itu dengan lukisan-lukisan yang mencerminkan kondisi-kondisi sosial dari masyarakat saat itu dan juga imajinasi-imajinasi politik yang ada saat itu. Jadi kayak kesukseseraannya juga gitu, terus seninya juga itu sangat apa ya, kayak mencerminkan perjuangan rakyat lah kayak gitu. Nah kalau di Indonesia tuh kita bisa lihat misalnya kayak lek-lek itu kali ya, kayak pada saat itu kan dia apa namanya, mencoba memasuknya tuh lewat bidang kebudayaan misalnya gitu ya, seni, kesukseseraan, dan lain-lain. Nah itu menarik banget gitu, karena seperti yang sering dibilang sama apa namanya, banyak orang yang anti sama perubahan sosial gitu ya, itu kan kayak apa bagusnya gitu, nah itu hanya akan mematikan misalnya kebudayaan segala-galanya. Padahal enggak gitu, mereka menciptakan juga kebudayaan baru yang apa, menyerap, melihat kontradisi-kontradisi sosial yang ada, dan kemudian juga melihat imajinasi-imajinasi politik yang muncul, dan mengembalikan lagi untuk terciptanya perubahan-perubahan sosial kayak gitu ya. Nah kemudian, ini kan sebenarnya bukunya tuh, begini ya, pembaca IPB itu sangat kompek, dan sangat singkat-singkat gitu. Nah jadi, dia men, apa, si Vijay Fasad ini tuh membagi, apa, penjelasannya itu berdasarkan misalnya, perlawanannya misalnya kayak tadi ya, di sisi kesusahseraan, kemudian juga dari sisi misalnya bagaimana perempuan, misalnya, gerakan perempuan juga mendominasi perbincangan di rapat-rapat kongres-kongres komintern misalnya kayak gitu. Jadi, kita akan bisa menangkap suasana secara keseluruhan itu tuh di masa lalu ya, itu seperti apa sih revolusi Oktober ini menginspirasi apa namanya, perjuangan di dunia ketiga dalam melawan kolonialisme kayak gitu. nah, kalau menurut kamu Niel dari buku ini gitu ya, yang paling perlu di highlight tuh selain yang tadi udah kita obrolin ya, apalagi sih gitu. Iya, kalau dari aku kalau dari aku ada beberapa ya, yang pertama kalau dari bagian pendahuluannya tuh ada cerita tentang Ho Chi Minh yang bagiku sangat mengharukan. Oh iya? Iya bener-bener. Jadi, jadi Ho Chi Minh waktu dia di Paris dia kan ikut pertemuan-pertemuan Partai Komunis Perancis dan disitu waktu dia menemukan satu dokumen dari Uni Soviet tentang posisi mereka, tentang dukungan mereka terhadap perjuangan nasionalisme dan pembebasan nasional dari kolonialisme dari negara-negara dunia ketiga. Nah, waktu itu dia sampai menangis teraruh ya, lalu mengatakan bahwa apa namanya dia ini akan menerangi dan menginpirasi dunia ketiga untuk merebut kembali martabat mereka gitu yang selama berabad-abad tuh sudah terinjak-injak. Dan betul itu ada satu bagian juga di dalam buku ini yang mengingatkan ya bahwa dalam analisis tentang kapitalisme di dalam kapital karya Marx sendiri Marx tidak semata-mata melihat kapitalisme itu ada karena eksploitasi terhadap kaum buruh di pabrik-pabrik ya. Tetapi juga karena kolonialisme. Tanpa kolonialisme yang sangat brutal dan barbar di negara-negara dunia ketiga yang harus melalui perbudakan, genosida, rasisme, itu tidak mungkin kapitalisme maju sepesat itu. Nah, jadi jadi kapital itu juga merupakan sebuah teks yang anti kolonialisme. Lalu bagiku sendiri menarik bahwa posisi Soviet itu sejak dulu memang menghubungkan antara kolonialisme dengan fasisme. Jadi menurut mereka itu satu kesatuan. Nah, ini yang tidak kita temukan dalam tradisi liberal barat sebagaimana ditunjukkan juga dalam buku ini negara-negara seperti Amerika Serikat itu justru anti pembebasan dari kolonialisme, anti dekolonisasi. Diceritakan dalam buku ini bagaimana Amerika di satu sisi bangga-bangganya menang melawan Jerman gitu. Itu juga selalu kita saksikan kan narasinya sampai sekarang di film-film Hollywood tentang perang gitu. Menggorifikasi kemenangan Amerika atas nasi lalu mengecilkan peran Soviet yang juga tidak kecil di situ. Tetapi kita bisa melihat bahwa pasca Perang Dunia Kedua sendiri dimana ada gerakan ingin membebaskan diri dari negara-negara dunia ketiga Amerika Serikat justru yang paling pertama mau meredam itu semua kecemasan mereka adalah kalau dekolonisasi terjadi dengan cepat dan itu yang berusaha mereka cegah jadi kalau kita perhatikan juga sejarah Indonesia kan Amerika termasuk yang paling suka mengganggu ya negara Indonesia yang baru berdiri jadi disitu bisa bisa kita saksikan juga disini jadi itu bisa kita saksikan sebetulnya bagaimana apa namanya liberalisme itu dari sejak dulu seperti juga kita bahas dalam sesi sebelumnya itu ya memang bertentangan dengan semangat pembebasan negara-negara berjajah seperti Indonesia dan bahkan disini juga disinggung ya soal bagaimana usaha Amerika untuk menghancurkan gerakan tahun 65 itu ya jadi disinggung disini memang gak banyak sih tapi sedikit disinggung disini dan bagaimana juga misalnya negara-negara lain menyikapi itu jadi cukup padat ya bukunya dan yang mau aku highlight lagi adalah sebenarnya ini soal peran perempuan revolusioner di dalam di berbagai negara di berbagai negara dunia yang ketiga jadi dengan menarik Prasad itu menggambarkan perdebatan-perdebatan divisi perempuannya pada saat itu ya divisi perempuan di komintern gitu ya dengan apa namanya dengan pengurus-pengurus yang lain gitu ya dengan pengurus-pengurus yang ada di sana tentang misalnya kenapa sih perempuan dari negara dunia ketiga belum dikasih ruang yang belum dikasih ruang misalnya untuk mengumpulkan pikiran-pikiran yang misalnya dan lain-lain jadi kayak itu yang yang apa ya jadi juga highlight dari buku ini gitu bahwa peran dari gerakan perempuan peran dari perempuan-perempuan revolusioner itu krusial gitu di dalam baik di dalam revolusi Oktober maupun di dalam gerakan-gerakan pembebasan di dunia yang ketiga gitu nah itu yang juga penting ya karena dan dia disini menyebutkan beberapa tokoh juga gitu kayak misalnya yang dari Turki itu Nasye Hanim kemudian beberapa dari Chile dari Amerika Latin itu disebutkan dan itu yang penting karena biasanya apa namanya kalau kita baca teks-teks tentang revolusi Oktober gitu ya pasti banyak yang bertanya gitu terus gerakan perempuannya gimana gitu itu dijelaskan disini gitu dan memang krusial banget dan pemimpin revolusi Oktober kayak lainnya itu sangat mendukung itu gitu sangat mendukung keterlibatan gerakan perempuan misalnya kayak gitu gitu sih dan apa namanya oh iya untuk pembaca IP kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya jadi nanti kita diskusi bareng gitu apalagi ya Niel ada ada nih silahkan ada nih di bab keberapa ya lima atau enam itu ya yang judulnya yang mana tuh yang judulnya musuh imperialisme oh iya bab enam kalau masalah ya disitu kan dikatakan jadi komintern sendiri menyatakan di tahun 1928 bahwa mereka itu adalah musuh yang paling menentukan dari imperialisme jadi banyak banyak yang terharu ya banyak yang tertarik menarik dari banyak rakyat yang tertarik karena mereka bukan hanya mau mengakhiri dominasi kolonial tapi juga imperialisme jadi kan itu itu gak bisa apa pembebasan dari kolonialisme itu salah satu fase untuk mengakhiri imperialisme tapi ya perlu lebih lagi gitu kan nah komintern ini lebih lagi mereka memang betul-betul mendeklarasi imperialisme sebagai musuh yang paling sejati dari imperialisme itu dengan tegas ya dengan tegas dinyatakan jadi bukan yang implicit-implicit tapi eksplisit gitu dan selain itu juga selain pernyataan memang dibuktikan ya jadi dalam perjuangan-perjuangan melawan kolonialisme memang mereka mendukung banget tuh dengan mengirimkan bantuan-bantuan konkret gitu ya kalau disini disebutkan misalnya di Asia Tengah ya di Asia Tengah kemudian di mana lagi ya jadi memang menyumbang bukan hanya pemikiran dan statement-statement tapi juga logistiknya itu disumbang gitu jadi memang mendukungnya tuh real banget gitu nah kemudian aku tuh pengen ngaitin sama Indonesia sih sebenernya karena kan disini disebutkan juga ya disinggung nih soal I did gitu ya partainya gitu-gitu dan bagaimana itu berpengaruh sama kita sampai sekarang gitu nah kalau aku tuh mikir bener gak ya Nil ini pikiranku sih kayak tanpa adanya revolusi Oktober gitu bisa jadi perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia itu ya akan lemah gitu karena bagaimanapun kayak ya mereka yang memperjuangkan keperdekaan bangsa Indonesia gitu ya dipengaruhi banyak oleh pemikiran-pemikiran berasal dari sana kayak gitu nah kalau menurutmu gimana iya ya kita gak bisa menduga-duga ya kalau sejarah itu kan skenario-nya lain tapi mungkin kalau aku lebih akan mengatakan bahwa percepatannya tidak akan sedemikian gitu ya karena kalau kita menyaksikan apa yang berkembang di dalam sejarah sejak 1917 sampai 1945 katakanlah kalau di Indonesia itu kan cepat sekali begitu ya dari soal kesadaran lalu soal mengorganisasikan kesadaran untuk mengorganisasikan diri serta kesadaran teoretik juga itu berkembangnya pesat sekali jadi tidak akan secepat itu rasanya kalau tidak ada revolusi 1917 iya benar-benar setuju sih mungkin kayak tidak secepat itu memang dan memang disini juga yang menarik lagi disini diceritakan juga soal perdebatan-perdebatan di antara para tokoh-tokoh intelektual dari komunisme gitu ya kayak dengan detail juga lumayan diceritakan perdebatan-perdebatannya ada di mana dan lain-lain jadi kalau teman-teman mau tahu gimana sih perdebatan antara siapa dengan siapa ada di sini dan itu cukup memberikan pelajaran oke ini ada pertanyaan ini kita mungkin bisa bahas kok gak kelihatan di aku ya kamu kelihatan gak kelihatan oh ini nih harus dikecilin oke kayaknya ada dua ya gak sih ada dua pertanyaan gak sih ya ada dua ada dua ya oke yang pertama dari indis underscore bookstore kalau PRD termasuk sosdem yang revisionis atau gimana Bung Daniel dan sesuatu ini PRD yang mana nih PRD yang 98 sebelumnya apa yang sekarang karena beda udah pecah-pecah lagi kan udah berkembang-berkembang lagi nah kalau menurutmu dulu gimana Niel mungkin PRD yang dulu kali ya yang 98 nih gimana menurutmu waduh gak berani komen ya sama dong kalau soal itu karena gak menelah iya gak menelah dokumennya secara teliti nanti benar dan ini sensitif kan kalau sembarangan memberi komentar benar tanpa mengetahui terlebih dahulu seluk-beluknya jadi benar apa namanya kita skip dulu aja skip dulu karena kita gak gak mengikuti dan juga apa harus ada risetnya dulu biar kita ngomongnya juga based on data gitu ya tapi kita lanjut ke pembahasan sekarang yang kedua ya dari Bagas Pranawoha kamu tanya dong refleksi buku ini terhadap kondisi Indonesia saat ini gimana ya gimana posisi kaum prorotar di Indonesia saat ini nah kalau ini bisa dijawab kalau ini bisa dijawab silahkan Daniel dulu deh ya kalau aku sih buku ini sebetulnya bisa mengingatkan kita kalau kita sebagai orang Indonesia yang membaca ya betapa Indonesia itu dalam sejarahnya adalah negara yang sangat terlibat di dalam perjuangan pembebasan dari kolonialisme dan juga itu jadi bagian dari cita-cita negara kita sejak awalnya tetapi lewat melacak buku ini kita juga bisa melihat bagaimana itu sangat tidak bisa dilepaskan dari revolusi 1917 ya yang justru di Indonesia hari ini khususnya sejak 65 itu diciterakan sedemikian buruk nah itu sebetulnya bisa membuat kita berefleksi kemana arah negara ini sudah berjalan begitu kalau untuk hari ini gimana posisi kaum tertindasnya di Indonesia nah itu juga kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sama Hilga juga bahwa hari ini kita masih tetap berada di bawah kolonialisme dan imperialisme hanya saja seperti teman kita Vilza sering mengutip ya Amerika di tahun 1948 itu Harry Truman ya itu kan sudah mengatakan bahwa kolonialisme hari ini itu ya bentuknya lewat development atau skema pembangunan jadi pembangunan jadi tadi kan sudah cerita ya bagaimana Amerika ingin meredam percepatan dekolonisasi nah akhirnya ternyata itu ya mereka memikirkan bentuk lainnya bentuk lainnya ya lewat skema development ya nah kalau aku sendiri ada tiga hal sih dan pernah tadi siapa namanya Bagas Pranowo aku sendiri ada tiga hal refleksiku terhadap kondisi Indonesia saat ini dari buku Ciamik ini yang pertama adalah soal pentingnya Serikat Buru untuk tidak terjebak pada the so-called ekonomisme jadi pentingnya Serikat Buru untuk mulai mengintegrasikan di dalam perjuangan politik nah ini kenapa aku jadi refleksi banget gitu karena memang apa namanya sebagaimana yang dibilang Max yang disebutkan dalam buku ini gitu ya perjuangan kaum buruh itu perlu melanjut bertingkat meningkat pada perjuangan politik karena tanpa itu perubahan itu tidak akan tercipta secara menyeluruh jadi itu yang refleksiku yang sekarang bahwa ide tentang perjuangan politik kelas politariat kelas buruh itu sangat krusial apalagi di masa seperti sekarang ini dimana politik Indonesia itu dikuasai sama oligarki dikuasai oleh kelas pemilik modal yang beringas sekali gitu ya terhadap kita pas pekerja gitu ya di 99% yang kedua adalah yang bikin aku jadi apa ya aku tuh sempet ada pause moment gitu loh abis baca begini sempet ada kayak gitu terenyuh dan terharu gitu ya yang refleksi ku atas kondisi Indonesia saat ini adalah bahwa apa to create another world atau untuk menciptakan dunia yang baru itu sangat possible banget sangat mungkin banget gitu dan itu yang yang apa yang aku lihat kita sedang mengusahakan itu gitu dan Prashat juga mengutip disini gitu bagaimana sih bentuk bintang merah menerangi dunia ketiga itu gitu salah satunya untuk menuju ke sana adalah dapat dilihat dari gerakan perlawanan kita sehari-hari misalnya gerakan-gerakan sosial yang memang ingin bertujuan mengubah sistem politik ekonomi kapitalisme yang imperialistik ini gitu ya jadi sistem yang lebih manusiawi dan berkadun buat mayoritas kita dengan 6% dan juga buat alam gitu ya dan itu yang yang bikin aku jadi oh iya bener bisa kok kita jadi kayak refleksi ku tuh disitu bisa kok Indonesia kita di Indonesia ini melakukan perubahan yang radikal yang bener-bener menyegur-bener mengubah sistem ekonomi politiknya secara keseluruhan dan yang ketiga adalah aku jadi apa ya merasa bahwa memang pengetahuan sejarah kita gitu ya secara sosial secara kolektif itu memang dikat gitu loh secara sistemik gitu ya terutama sejak masa Orde Baru gitu bahwa kita tidak kebanyakan dari kita gitu ya banyak banget ya hampir semua orang gitu bisa dibilang gitu ya tidak ingat lagi sejarah bangsa kita sendiri gitu bagaimana sih kita bisa melepaskan diri dari kolonialisme gitu siapa sih tokoh-tokoh yang mengobarkan semangat anti kolonialisme gitu pengaruh pemikiran itu dari mana dan lain-lain gitu jadi itu yang membuat aku kayak oh ya penting banget nih untuk apa namanya mendekolonisasi pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah-sekolah di kampus-kampus kayak gitu-gitu jadi lebih personal gitu kalau aku jadi kayak mikir kesana-kesana gitu kesana-kesan kemari gitu jadi kayak itu refleksiku secara pribadi ya bagus nah kalau untuk kondisi kelas pekerja saat ini tentu saja apa namanya tadi seperti yang udah dibilang Daniel ada di bawah politik ekonomi imperialis yang ditunjukkan lewat apa namanya dominasi negara-negara utara di dalam global value chain global commodity chain dan lain-lain dan juga ini sesuai dengan apa riset-risetku juga ya kondisi kelas pekerja sekarang ini memang sangat terfragmentasi dan juga apa namanya masih secara umum ya masih berada dalam dominasi hegemoni narasi soal kelas buruh itu buruh itu kita semua ini belum tentu kita semua ini adalah buruh gitu jadi masih memang kotak-kotakan oh buruh itu ya yang dipabrik misalnya gitu tapi kalau yang kita yang kantoran enggak jadi masih terfragmentasinya itu dari sisi kognitif dari sisi gerakan masih sangat terfragmentasi dan masih sangat teratomisasi terutama dengan adanya neoliberalisme ini yang semakin menginfiltrasi kehidupan sehari-hari gitu ya nah itu kalau menurut aku sih jadi tantangan kita untuk berserikat untuk menyatukan kekuatan kita sebagai kelas kerja itu masih air banget gitu dan masih perlu jadi apa namanya tugas kita bersama ke depan lah untuk bisa nah itu jadi semangat banget ya oke kayak gitu kalau dari aku kayak gitu oke ini ada lagi kayaknya pertanyaan yang lainnya ya hmm dari mana dulu nih Niel coba Niel banyak banget nih ya mungkin yang negara itu negara adalah komite kepentingan oh ya negara adalah komite kepentingan berjuasi nah apakah relevan oke silahkan dari kamu nanti aku tambahin negara adalah kepentingan komite ya kalau dari aku sendiri ya pernyataan itu mesti dibaca bukan secara statis ya kan marxisme sangat menekankan keadaan sesuatu dalam adalah bagian dari perkembangan sejarah begitu jadi bahwa negara adalah komite kepentingan berjuasi itu kan maksudnya adalah negara di mana kelas berjuasi masih mendominasi nah tentu saja itu berarti bisa diubah dan justru karena itulah maka penting sekali untuk mengagendakan perebutan negara karena jika tidak demikian maka si komite kepentingan berjuasi ini akan terus menerus apa namanya ya menyiapkan karpet merah untuk kepentingan kelas tersebut benar dan tambahan dari aku setuju banget Niel dan tambahan dari aku adalah kalau setelah merebut negara itu gak bisa dengan serta-merta kayak yaudah jadi bagus gitu ya enggak karena sebagaimana dibilang oleh engels gitu ya negara itu harus fungsi-fungsi birokrat yang toksik-toksiknya itu ya dihancurkan gitu jadi apa ya kayak ketoksikan di dalam negara kapitalis itu yang harus dihancurkan gitu misalnya birokrat-birokrat yang busuk gitu kemudian sistem-sistem pemerintahan yang yang tidak baik gitu ya itu yang dihancurkan gitu sehingga ketika merebut negara itu tugasnya tidak berhenti sampai situ gitu tidak hanya berhenti kayak udah gitu udah direbut gitu enggak tapi harus diubah bikin tatanan yang baru yang lebih apa namanya lebih bagus gitu nah itu yang ditekankan juga nih di buku ini di chapter berapa ya aku lupa ada ditekankan di situ gitu kayak bentar menarik sih ini kutipan langsung kalau gak salah ya bentar aku agak lupa ya pokoknya gitu ya bahwa tidak cukup sampai merebut negara aja tapi juga mengubah sistem tatanan aparatusnya gitu ya tatanan birokratinya kayak gitu oke lanjut sampai mana ya tadi ya oh ini ya bung berarti ke kamu nih kalau bung waduh disini nanya enggak ya habis anda apakah Pancasila dan liberalisme bisa berjalan dengan beriringan silahkan Nil aku mikir dulu ya kalau sekarang jelas beriringan iya benar sih iya ya cuma ya mesti kita mesti selalu membuat apa catatan ya bahwa Pancasila Pasca 65 itu Pancasila Suharto hari kesaktian Pancasila Suharto aduh iya benar-benar iya apa Pancasila ala Suharto itu maksudnya adalah ini jadi yang menentukan Pancasila itu apa itu kebenarannya datang dari Suharto gitu maksudnya jadi udah beda versi nih dengan Pancasila yang pada awalnya didirikan oleh para pendiri negara gitu ya nah itu sih mungkin dan kalau untuk saat ini aku sih melihat Pancasila ini jadi kayak alat juga sih Nil aku ya aku pribadi melihat kayak alat legitimasi untuk kayak misalnya melancarkan apa kepentingan-kepentingan penguasa gitu dan which is penguasanya kan kelas penguasanya dari customer model gitu jadi dia dia jadi kayak alat sih kalau aku liatnya kayak alat gitu dan dan apa namanya pemahaman akan Pancasila sendiri misalnya gitu itu juga fake apa ya kayak shaky gitu kayak gak semuanya gitu misalnya dia cocokologi sih kayak misalnya cari picking jadi kayak misalnya kalau kamu mau apa gunakan pasal yang ini tapi tapi untuk hal yang lain gak digunakan misalnya sila yang mana kayak gitu-gitu jadi itu sih digunakan sebagai alat kekuasaan kalau aku liatnya kayak gitu semua semua juga pakai Pancasila kan sekarang termasuk Pancasila iya maka dari itu kan nah terus ada lagi pertanyaan lanjutannya kok Serikat Buruh saat ini belum turun ke gelang-gelang politik nah ini nanti kamu tambahin ya Niel aku dulu nih sebenarnya banyak ya challenge untuk Serikat Buruh untuk involve di dalam pertarungan politik gitu yang pertama adalah tadi kekuatan Serikat Buruh di Indonesia setelah 32 tahun semasa Orde Baru itu dijatuhkan di depolitisasi sedemikian rupa gitu ya tentunya belum sebesar kembali ketika misalnya zaman subsidi dulu ya Serikat Buruh itu sangat dominan nah sekarang kan berusaha pelan-pelan gitu ya pas cara reformasi itu Serikat Buruh membangun kekuatan mereka kembali gitu ya sudah banyak Serikat Buruh bermunculan dan sudah banyak yang orientasinya itu adalah pada perjuangan kelas gitu nah cuma memang untuk membangun kekuatan secara politik Buruh itu kan kalau sebagaimana di buku ini juga ya disebutkan gitu ya Buruh itu tidak bisa juga sendirian dia harus membangun apa kekuatan bersama misalnya kelompok tani yang which is ketani juga sudah banyak terdiversifikasi ya kelas sosialnya karena ketiadaan apa karena pengambil lahan-lahan dan lain-lain misalnya gitu jadi harus menyatukan kekuatan dengan gerakan kekuatan-kekuatan sosial lainnya dalam masyarakat nah kemudian selain itu juga secara praktikal ya misalnya kita bicara politik elektoral deh gitu di Indonesia ini kan masih hambatan ya undang-undang kepemiluan misalnya gitu undang-undang partai politik gitu-gitu itu masih sangat apa ya cenderung memberatkan gitu memberatkan kekuatan tandingan seperti misalnya kelas buruh misalnya mau bikin partai misalnya gitu ya partai alternatif gitu itu masih cenderung dihambat kayak gitu dan juga yang hal lainnya tentu saja apa namanya hambatan-hambatan di dalam gerakan buruh itu sendiri misalnya bagaimana mereka membangun sistem demokrasi di dalam serikat buruh mereka sendiri misalnya masih berusaha untuk mendemokratiskan gerakan kemudian pendidikan-pendidikannya dan lain-lain jadi masih on the way tapi kalau aku melihat gitu ya kalau misalnya apa namanya pendidikan-pendidikan di serikat buruh riset-riset di serikat buruh terus berjalan misalnya ya dengan konsisten gitu ya maka itu di masa depan akan sangat mungkin sih gitu untuk gerakan buruh itu membangun kekuatan politiknya yang signifikan gitu dan bertarung dan menjadi bagian yang penting dalam konfigurasi politiknya Indonesia kalau aku sih mikirnya gitu sejauh memang apa diusahakan gitu ya kesana gitu kalau aku ngeliatnya nah silahkan Daniel tambahkan iya ya upaya kesana bukan yang gak ada gitu tapi ya seperti si Vilza sudah sebutkan ya memang apa namanya hambatannya juga besar sekali tetapi ya tentu saja salah satu pengabatnya ya dari internalnya sendiri juga ada juga ya benar iya oke oke ada lagi pertanyaannya oh ini ya memang oh ini mungkin gak ya kaum buruh di Indonesia bersatu mungkin banget kalau ngomong mungkin gak mungkin sih kalau menurut aku mungkin aja masalahnya kan kalau kita bicara di level praktiknya gitu ya aku tuh percaya sama teori ini juga yang dibilang sama Lenin juga ya dibilang bahwa tidak ada apa namanya gerakan yang revolusioner tanpa teori yang revolusioner dan sebaliknya nah itu menurut aku juga usaha untuk penyatuan kekuatan kelas buruh sebagai sebuah kekuatan politik itu sudah diusahakan tadi seperti yang Denin bilang dan juga perlu didukung dengan memang teori 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 politik yang revolusioner juga gitu jadi dua hal itu tuh antara teori sama praktik itu tuh gak bisa dipisahkan gitu loh jadi kayak harus terus berjalan beriringan gitu makanya misalnya adanya Indo Progress itu kan dia bagian dari usaha kita membangun teori-teori yang memajukan itu gitu jadi dari semua sisi tuh harus di dibuat gitu gitu sih kalau dari apa jadi nyambung kemana-mana ya oke ya silahkan kalau mau nambahin langsung aja udah cukup itu ada yang pertanyaan itu ada pertanyaan lagi tuh gimana kalau universal basic income terlaksana masih dimungkinkan apakah masih mungkin mempunyai kesadaran karena tanpa UBI saja banyak pas dulu nah ini nih soal UBI ini kan debatable ya karena kalau aku sih concernku sebagaimana yang udah pernah aku tuliskan juga di beberapa tulisanku ya adalah ini dananya untuk UBI ini tuh dari mana gitu apakah dari negara misalnya gitu ya atau dari kelas pekerja source-nya gitu kalau misalnya dananya dari kelas pekerja kelas pekerja juga gitu ya artinya kan dia membiayai dirinya sendiri gitu ya nah ya apanya yang basic income gitu loh jadi kayak lagi-lagi kelas pekerja yang dibebankan misalnya kayak gitu jadi kalau aku sih mempermasalahkan dulu secara teknikal gitu ya source dananya itu dari mana misalnya kayak gitu kemudian ide soal universal basic income ini kan sebenarnya ingin pada awalnya itu kalau aku gak salah ya itu adalah ingin memberikan kayak semacam jaminan dasar lah gitu untuk kelas-kelas pekerja dan juga yang pengangguran gitu ya yang belum bekerja gitu supaya punya apa ya kayak jaring pengaman lah kayak gitu nah kalau aku ngeliatnya tadi gitu dari mana source-nya gitu dananya itu kalau dari kelas pekerja sendiri nanti kayak enakan dong negara gitu ya maksudnya apa sementara kita bayar pajak dan lain-lain gitu ya tapi yang menanggung kita sendiri harus kita sendiri lagi gitu aku mempermasalahkan dari sisi itu senil nah gak tau deh kamu gimana ya udah cukup 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 lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi oke ini kayaknya udah abis Daniel pertanyaannya ya udah lanjut lagi balik lagi ke bukunya ya ya nah balik lagi ke bukunya di buku ini tuh ada juga yang menarik lagi ya menurutku itu soal tadi yang sempat kita singgung di awal bagaimana marxisme dan juga ideologi yang menginspirasi gerakan antikolonial itu tidak serta-merta diaplikasikan secara pelekan 100% di negara-negara dunia ketiga gitu tapi dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan realitas sosial yang ada di masing-masing negara gitu nah soal ini nih soal apa penerapan yang tidak 100% pelekan-pekan ini gimana kamu apa could you elaborate more gitu kayak elaborasi lebih mungkin itu penting sih buat ditekankan ke pembaca IP gitu iya karena karakteristik penindasan di apa namanya di tiap tempat itu punya kespesifikan sejarahnya ya meskipun tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tatanan kapitalisme yang sama di seluruh dunia begitu misalnya tadi yang sudah disebutkan tuh soal bagaimana di India ada problem kasta mungkin itu di negara-negara lain gak ada lalu juga misalnya di disini yang juga disebut itu bagaimana di Amerika Latin ya dia memberi contoh Maria Tegui ya si Maria Tegui itu bagaimana dia menyadari bahwa perjuangan kelas di negara-negara Amerika Latin itu gak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan itu latifundistas atau tuan-tuan tanah itu pemilik-pemilik lahan yang luas sekali nah itulah yang penting untuk dilihat sama seperti misalnya di zaman mau cetung di Cina itu kan apa sosialisme dengan karakteristik Cina karena di Cina kan petani itu ya sangat sangat penting perbedaannya dengan misalnya di Soviet jadi itu masih dilihat kespesifikannya di masing-masing negara yang ada gimana kalau menurut kamu ya benar dan juga ini tambahannya mungkin ya apa namanya selain punya sejarah yang beda-beda punya setiap kelas pekerja itu kan punya hirarki-hirarki yang membentuk dirinya itu juga beda-beda gitu ya kayak misalnya ada pekerja kulit hitam ada pekerja gak kulit hitam gitu macam-macam ada pekerja perempuan pekerja laki-laki kayak gitu-gitu nah bagaimana mengintegrasikan itu gitu pembacaan atas itu semua dalam satu analisis sosial yang jitu gitu nah aku melihat ini sebagai apa ya tadi gitu teori tadi teori yang revolusioner tadi gitu dihasilkan dari praktikan jadi kayak peran disini aku melihat peran dari intelektual yang sesungguhnya gitu dalam membaca rehatan sosial jadi intelektual yang revolusioner itu dia tidak hanya apa ya jago gitu ya tentang teori-teori yang memang jadi apa ya pokok-pokok yang harus diperhatikan gitu tapi juga dia bisa melihat gitu apa namanya masa itu apa sih kehendaknya gitu keinginan dari masa itu apa dan lain-lain nah itu yang perlu ditangkap jadi ini berkaitan banget gitu dengan tugas seorang intelektual yang revolusioner dan memang ini yang juga sering kali dilupakan maksudnya peran-peran dari apa namanya intelektual kemudian dari seniman misalnya dari dari apa dari berbagai macam lapisan dalam masyarakat gitu dalam jadi aku sih melihatnya disitu gitu kalau aku ada satu ekspresi di dalam dari penulisnya yaitu makanya kelompok revolusioner itu tidak boleh mendahului apa namanya kesadaran umum benar ya dalam gerakan rakyat di masanya karena kesadaran rakyat itu kan berkembang itu tidak boleh sebabnya dalam konteks-konteks tertentu misalnya bagaimana pemilihan nama partai itu juga sangat penting gitu pemilihan nama partai lalu aliansi dengan kelompok-kelompok yang apa namanya yang kadang-kala dibutuhkan begitu ya salah satunya misalnya yang dicontoh di Indonesia waktu itu gitu oke ya benar benar karena dia kalau di buku ini Vijay Prashat itu mencontohkan misalnya di momalia ya Niel soal pemilihan nama partai itu ya jadi apa kesadaran rakyatnya sampai mana jangan langsung dikasih nama partainya gimana kayak gitu jadi supaya mengikuti kesadaran rakyat masa gitu ya jadi itu sih itu penting banget sih di di highlight ya dan juga mungkin sebelum kita mengakhiri ada sedikit beberapa menit lagi aku juga melihat ini soal apa namanya pandangan untuk internasionalisme gitu loh jadi karena ini semangatnya adalah sama-sama untuk melawan penjajahan dalam bentuk apapun gitu ya apa kapitalisme imperialisme kolonialisme gitu ya jadi semangat internasionalisme ini yang juga kuat di dalam buku ini gitu bahwa tidak bisa tuh kita tuh berdiri sendirian aja gitu jadi nasionalis yang calvinis tuh gak bisa gitu untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik gitu nah kalau dari dari buku ini gitu ya dia menyebutkan misalnya tadi ya gerakan apa revolusi oktober di uni soviet pada saat itu itu dia menginspirasi banyak negara lainnya dan kemudian juga apa berkumpul dalam satu forum komintern itu ya nah kalau menurutmu ya Nila di masa sekarang ini nih gitu bentuk internasionalisme yang gimana sih yang sebenarnya tuh mungkin gitu dilakukan gitu apalagi dengan kecanggihan teknologi segala macam ada gak sih bentuk internasionalisme yang seperti itu gitu iya mungkin mungkin semua pasti mungkin ya iya iya ya kalau menurutku sekarang lebih-lebih dimungkinkan sebetulnya dari sisi kemungkinan ya dari sisi perkembangan teknologi itu jauh lebih memungkinkan tetapi ya di sisi lain ya ada tantangan-tantangan baru juga tentu saja misalnya ya kalau itu prinsipnya internasionalisme itu kan selalu bukan bukannya satu kultur mendominasi begitu ya nah tetapi hari ini kan itu juga menjadi tantangan misalnya bagaimana misalnya juga dari sekarang ya misalnya kita bicara tentang gerakan internasional tapi ya bisa dibilang yang sangat mendominasi kan dari kelompok yang dari dunia berbahasa Inggris begitu ya ya nah sementara itu ada poin menarik nih di dalam buku ini auto revolusi oktober kemajuan bahasa daerah itu sangat didukung nih jadi ada programnya apa ya namanya tuh ada programnya itu indigenisasi kalau gak salah jadi mereka sangat mendorong kemajuan bahasa-bahasa daerah gitu jadi menarik nih gitu sebelum kita akhiri posting statement singkat aja dari Daniel dulu baru ke aku ya apresiasi saya panjang juga apa sih ya apresiasi saya untuk Bung Roni Agustinus dan Marjin Kiri yang sudah menerjemahkan dan menerbitkannya ya saya ya saya harap buku ini juga banyak dibaca oleh kita semua dan juga apa ya meningkatkan kesadaran kita ya tentang sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme yang sebetulnya bagian dari sejarah kita dan bagaimana itu mestinya bisa diaktualisasikan kembali di hari ini di abad ke-21 ya aku setuju dengan closing statement itu jadi aku setuju dan menambahkan sedikit mungkin ya buku ini penting untuk dibaca dengan kacamata yang ini juga ya yang terbuka juga ya bahwa ini adalah buku sejarah gitu jadi dibaca dengan dengan kacamata itu gitu jadi tidak perlu langsung takut duluan ini kan gitu gak perlu kayak gitu jadi ini sangat tentu dibaca gitu dan juga apa yang mau aku tekankan lagi yang namanya ideologi pemikiran-pemikiran yang yang apa yang telah mengubah dunia dan juga akan mengubah dunia gitu ya itu tidak tidak datang begitu saja gitu ya tiba-tiba celing gitu kayak ada ide enggak gitu tapi datang dari kondisi material yang yang apa namanya yang ada eh silahkan dan satu lagi dari buku ini kita juga bisa belajar sebetulnya bagaimana satu perubahan atau transformasi sosial di satu negara itu dampaknya bisa begitu besar ke negara-negara lainnya juga jadi kita itu yang bisa kita pelajari dari itu ya sehingga kalau suatu hari nanti di Indonesia ada perubahan sosial yang luar biasa ya percayalah itu juga akan berdampak ke banyak negara lain di seluruh dunia juga ya benar benar banget itu sudah pernah dibuktikan waktu zaman kemerdekaan dulu kemudian kita bikin KAA dan lain-lain ya dan juga tadi ya menyabung tadi tidak dihasilkan seling begitu saja gitu bukan hasil kreativiti yang ala-ala inovator tapi dia dihasilkan dari penelusuh apa terenungan atas kondisi-kondisi sosial yang ada gitu dan oleh karena itu gitu dia bisa dipelajari dia bisa di apa namanya didiskusikan dan dia bisa terus mengalami kemajuan-kemajuan kayak gitu jadi gak perlu langsung alergi gitu dengan mendengar kata-kata apa misalnya gitu ya marxisme gitu komunisme gak perlu kayak gitu tapi dipelajari gitu apa sih itu dan kayak kalau ada lagu tuh lihat segalanya lebih dekat jadi buku ini mengajak kita untuk melihat lebih dekat sebenarnya ada apa sih dengan dibalik misalnya narasi-narasi Cold War atau Perang Dingin dan lain-lain kayak gitu sih kalau dari aku oke udah berakhir terima kasih atas kehadirannya thank you Neil sama-sama kita akan ketemu lagi mungkin dua minggu lagi apa namanya dengan buku yang lebih seru lagi semoga terima kasih untuk membaca IP tunggu aja rekaman ulangnya di Youtube tetap semangat dan tetap sehat ya semua dadah